Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Apa kabar sobat semuanya Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Oke di kesempatan video kali ini Saya akan mencoba tracking kembali ke satelit NSS-12 Yang mengorbit di 57 derajat di arah barat ya Dan untuk posisi ini parabola sudah terlock di satelit Taekong 5 C-band ya Kebetulan ada sobat kita yang bertanya Bang jarak turun dari satelit Taekong 5 C-band ke NSS-12 itu berapa ya Disini akan saya jawab Disini saya gunakan parabola jaring ukuran 7 feet ya Dan untuk log satelit NSS-12 ini LNB yang kita gunakan harus menggunakan sekat ya Nanti kita pasangkan untuk sekatnya pada LNB ini ya Oke kita cek dulu untuk kualitas sinyal yang didapat untuk satelit Taekong 5 nya Oke untuk satelit Taekong 5 disini saya dapatkan Kualitas sinyal 80% ya Di transponder 48.1 Horizontal 29.999 ya Atau 40.80 horizontal 30.000 ya Sama saja Oke kita setting dulu di receivernya Sebelum kita tracking ke NSS-12 Oke kita setting dulu di receivernya Kita masuk ke menu Kemudian kita masuk ke menu instalasi Disini saya gunakan receiver Tanaka T22 Jurassic K5S Disini akan saya trackingkan di satelit Taekong 5 saja ya Kita akan masukkan transpondernya di satelit Taekong 5 C-band Karena untuk nama satelit ini tidak masalah ya Yang terpenting transponder yang kita gunakan Untuk tracking ke satelit NSS-12 ya Dan jangan lupa untuk pengaturan LNB frekuensi di 5150 ya Oke kita tekan tombol warna kuning di remote Untuk masuk ke menu transponder Lalu kita tekan tombol warna hijau di remote Untuk mengisikan transpondernya Kita isikan untuk transponder NSS-12 Yaitu di 4095 Dan untuk simbol ratenya di 11.000 Untuk polaritas ini bisa horizontal atau vertikal ya Tergantung para sobat menggunakan sekatnya ya Disini saya gunakan vertikal Oke kita simpan Nah disini kita siap trackingkan ke satelit NSS-12 Dan sebelum kita tracking Kita pasangkan dulu untuk sekatnya Oke sobat Untuk LNB sudah saya copot dari tiang fokusnya Disini saya gunakan LNB merek Panus Dual Output ya Untuk kedalaman disini saya gunakan Di kedalaman 34 ya Untuk cara pemasangan sekat ini Ada di video saya sebelumnya Silahkan para sobat untuk cek video saya sebelumnya Atau nanti akan saya sertakan di deskripsi ya Disini saya pasangkan Seperti ini ya Jadi membelah Jarum Atau kawat yang kecil Yang ada di dalam LNB sobat Seperti ini ya Ini untuk Mendapatkan polaritas vertikal ya Kita ukur Untuk sekat yang keluar dari bibir LNB nya Disini Saya gunakan 2 cm setengah sobat ya Kurang jelas ini Nah ini sobat ya 2 cm setengah Oke kita coba Pasangkan kembali Dan Berapa persen kah Kualitas sinyal yang didapat Dan untuk meluruskan Sekat ini Mengarah ke timur dan ke barat Kalau para sobat Menggunakan skala ring seperti ini Bisa kita gunakan salah satu Ciri lubang baul ini ya Untuk mengarah ke timur dan ke baratnya Seperti ini sobat ya Jadi kalau dilihat dari atas Seperti ini Dan ini untuk Kemasangan baut Ke Yang fokusnya ya Dan ini untuk Penampakan untuk Mengarah ke timur dan ke baratnya Seperti ini ya Oke kita pasangkan ke Parabolanya Kita pasangkan untuk LNB nya Oke sobat Kita naikkan kembali Untuk Parabolanya Ke posisi Satelit TECOM 5 Nanti kita Turunkan Dan nanti kita akan Ukur jarak turun Dari satelit TECOM 5 Ke NSS 12 Kita turunkan secara perlahan Dan sambil kita pantau Kualitasnya di layar televisi Untuk tracking Ke NSS 12 ini Melewati Satelit Upstart 7 Kemudian ABS dual C-band Dan InterSat 20 ya Nah dari InterSat 20 ini Tidak Begitu jauh ya Oke kualitasnya Sudah didapat Sebesar 60 63% ya Oke kita coba Maksimalkan Oke ternyata Hanya di 63% ya Oke sobat Disini saya dapatkan Sebesar 63% ya Untuk kualitasnya Kita ukur Jarak Baut dari TECOM 5 Ke NSS 12 Di parabola jaring Ukuran 7 pit Kita ukur Dari ujung baut Ke ujung baut Oke sobat Ini Panjangnya Jarak turun dari TECOM 5 Ke Satelit NSS 12 12 cm Sobat ya Di parabola jaring Ukuran 7 pit Dan ini Untuk menampakkan LNB nya Untuk Sekatnya Seperti ini Oke kita Scan saja Di receiver nya Oke sobat Untuk Transponder 4095 Vertica 11000 Disini saya dapatkan Kualitasnya 63% ya Kita Scan Untuk keseluruhannya Kita kembali ke menu Disini Disini akan Saya scan Di Nama Satelit Asal saja Nah disini Akan saya scan Di Nama Satelit Pindersat Karena ini Transponder nya Masih kosong Oke kita Tekan Oke di remote Untuk Mencek Dulu Nama Satelit nya Lalu kita Tekan Tombol warna Merah Di remote Ini untuk FTA atau cas Kita pilih semua Untuk tipe siaran Kita pilih TV Untuk mode pencarian Kita cari acak Oke kita cari Kita tunggu Sampai selesai Scan di receiver nya Oke sobat Ternyata hanya Ada 16 channel saja Yang didapat Kita cek Untuk channel Channel nya Kita tekan Sat di remote Kita pilih Nah ini ya Tadi kita scan Di Pindersat Ada AFN Prime Dan ini Untuk channel Yang berlis Biru ini Acakan Powerful ya Masih bisa Dibuka Dengan memasukkan Kode Powerful nya ya Namun disini Saya tidak mempunyai Untuk kode Powerful nya Dan ini Untuk channel AFN SWAT 1 Dan 2 Biasanya Menayangkan Siaran-siaran Olahraga ya Seperti Sepak bola Para sobat Silahkan saja Untuk cek Disini Saya hanya memberikan Cara tracking nya Saja Ke satelit NSS12 Dari Posisi Taekung 5 Si band Dan di channel NSS12 ini Semuanya Berlambang dollar Sobat ya Tidak ada Satupun Yang FTA Dan ini Untuk channel Channel nya Kalau Para sobat Ingin Membukanya Silahkan Searching di Google Atau Di Social media Kualitasnya Yang didapat Untuk AFN Spot Ini Yaitu Tadi Kita Dapatkan 63% Kalau Ini Terbuka Ini Pasti Lancar Untuk Siaran Oke Untuk Ditorial Kali ini Saya cukupkan Dulu disini Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Youtuber Pemula Salam Tracking Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih